Selanjutnya kita lihat berita dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, ini ada seorang perempuan di kota Makassar, Sulawesi Selatan menganiaya ibu kandungnya menggunakan senjata tajam hingga terluka parah. Pelaku tidak terima karena sang ibu memintanya untuk membersihkan rumah. Warga Jalantinumbu, lorong 148 kota Makassar, Sulawesi Selatan digagarkan dengan peristiwa tragis seorang perempuan berusia 39 tahun yang tega menganiaya ibunya yang berusia 64 tahun. Pelaku menganiaya sang ibu menggunakan senjata tajam hingga terluka parah. Penganiayaan terjadi di halaman rumah korban. Pagar rumah yang tinggi dan tertutup membuat warga kesulitan menghentikan perbuatan pelaku saat menganiaya ibunya. Polisi yang tiba di lokasi, seusai menerima laporan warga, berusaha menenangkan pelaku yang masih memegang senjata tajam. Setelah tenang, pelaku dibawa ke Polrestabes Makassar. Sementara korban yang mengalami luka serius dievakuasi warga ke rumah sakit TNI AL. Dari hasil penyelidikan diketahui, sebelum penganian terjadi, sang ibu meminta pelaku yang adalah anaknya untuk membersihkan rumah. Namun pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa tidak terima teguran itu hingga menganiaya ibunya sendiri. Jadi itu penganian dalam keluarga, di mana kejadiannya itu terjadi pada jam 17.20 WIB. Ini di lorong 148 nomor 63C. Ini yang mengganiaya siapa yang dianiaya siapa? Pelaku penganiaya ini adalah anak kandung sendiri, terhadap itu kandungnya. Yang dilakukan karena tidak terima, ditegur oleh ibunya untuk membersihkan rumah. sehingga merasa tersinggung akhirnya dia melakukan penganian dengan menggunakan parah. Petugas memasang garis polisi di TKP dan menyita beram bukti senjata tajam yang digunakan pelaku.